Intro Kembali kami ingin membaca pertanyaan tertulis Yang datangnya dari hamba Allah dari Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Buya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya ibu rumah tangga ingin menanyakan Bagaimana hukumnya suami tidak menafkahi keluarga Dengan alasan suami fokus ke pembayaran hutang di bank Sewaktu punya usaha dagang yang sudah bangkrut Setelah hutang bank lunas baru akan menafkahi Usaha suami sekarang ngetowif, travel, haji dan umroh Jadi sering bolak-balik ziaroh ke Mekah dan Madinah Selama meninggalkan anak istri Dia pun tidak berpikir untuk memberi apapun Untuk sandang pangan keluarga yang ditinggalkannya Selama 8 tahun saya sebagai istri Alhamdulillah masih bisa membiayai kehidupan sehari-hari Dan kebutuhan 4 anak kami Terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda sebagai seorang istri Kau menemukan suami adalah Tidak memberi nafakah Selagi Anda masih mampu Bersyukurlah Allah masih memberikan kepada Anda Kemampuan untuk memberi nafakah anak istri Dan redam hati Anda Tidak perlu Anda merubah diri Anda menjadi pemarah Pun dia adalah suamimu Pilihanmu Pilihan orangtuamu Pilihan keluargamu Terlepas apakah dia punya udur atau tidak udur Yang penting tata hati dulu deh Tata hati dulu Jadi kalau suami tidak mampu memberikan nafakah Kalau Anda mampu Alhamdulillah ada pada zaman sahabat Nabi Perempuan seperti itu Mengatakan bahasanya Ya Rasulullah Suamiku adalah Bangkrut melarat Tidak punya apa-apa Nabi memberikan pilihan Kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafakah Ada pilihan buatmu Apa ya Rasulullah Yang pertama Ya minta cerai Oh tidak kasih makan kok Makan tidak bisa ditundan Makannya minggu depan tidak ada begitu Makanya agar kamu bisa bebas bekerja Kamu harus lepas dari naungan suamimu Rupanya seorang wanita tersebut Ada iman Ada anak Ada cinta Ya Rasulullah berat Kalau saya harus bisa Ada pilihan lagi Ya Rasulullah Ya pilihan yang kedua Ya kamu yang mencukupi Kami yang mencukupi Dan kamu dapat pahala double Pahala memberikan nafakah Anak istri Pahala silat rahmi Kepada suami dan anak-anak Pahala sedekah Double Lalu perempuan itu berkata Ya Rasulullah Aku milih yang kedua saja Karena dia wanita soleh Jangan hidup gara-gara seperti itu Rebut terus kepada suami Baik Kemudian sisi lain Hei para suami Anda harus tahu Kewajibanmu beri nafakah Nafakah Penting nafakah itu Dan rusaknya tanggung jawab Di hadapan Allah Kalau anda Kadang seorang suami itu Mentang-mentang istrinya Pandai kerja Langsung dia Ongkang-ongkang Malu dong Mana seorang laki-laki yang bertanggung jawab Cuma di saat Seorang suami Tidak mampu Maka peran istri penting Di sini Sebab Tidak semua orang Pandai loh cari uang Dan tidak semua orang Dibudahkan Allah Dalam cari rezeki Ada orang itu Mangjidatnya itu tertulis Bangkrutan Ada Jadi tidak dagang Kecuali bangkrut Modelnya begitu Dagang ini bangkrut Memang nasibnya Nasib bangkrut Kalau memang nasibnya begitu Seluruh dagang Ya bangkrut lagi Terus gimana Ya Suami istri yang berperan Tapi di saat istri berperan Terus tata hati Tidak boleh masuk wilayah sombong Perempuan bekerja Bukan tidak boleh Tapi ingat Satu hal yang menjadikan dia Masuk neraka Sudah kerja Masuk neraka Kesombongan Biasanya kalau wanita Sudah punya kelebihan Rizki dan sebagainya Mulai berani ngomongi Seenaknya Ujung-ujung Cerai saya Makanya Cerai saya Makanya yang mudah Minta cerai Biasanya yang diberi kecukupan Akanya pada kebingungan Setelah menyendiri Padahal yang namanya hidup Tentu ada problem Diselesaikan Bukan cerai Bukan cerai Cerai saja Saya bisa kok Ya sayang banyak duitnya Hati-hati nih Akan tapi Jadilah Hei wanita yang soleha Semakin Allah mudahkan Rizkimu Semakin tahu untuk hatimu Hei para suami Berusaha Dan berusaha Berusaha Semaksimal mungkin Harus untuk mencari nafaka Ada macam-macam Keanehan Kau laki-laki itu Muales kerja Senang dakwah Ikut Buya Yahya Tidak benar itu Cari nafaka Tidak usah ikut majlis Tidak usah ikut dakwah Ke sana kemari Keluarga nomor satu Masih nafaka keluarga itu penting Nah kemudian Jika ternyata punya hutang Komunikasi yang baik dong Dengan istri Tapi tetap Kalau istrinya tidak bisa bekerja Ya harus disisihkan Sebab hutang itu begini Keidahnya Hutang itu Wajib Anda bayar Jika memang Anda punya Kemampuan Dan jika Anda Belum mampu Tidak wajib Saat itu Nanti kalau sudah Mampu Tapi yang menjadi masalah Adalah orang Mampu Pura-pura Tidak mampu Akan menjadi fakir Selamanya di dunia Dan di akhirat Artinya begini Kalau Anda pinjam uang Kepada seseorang Kemudian Kalau Anda Semoga Anda Tidak pinjam duit Kalau ada seseorang Pinjam uang kepada Anda Tak jadikan Anda kaya Sudah Ceritanya pun Saya hati-hati Kalau ngambil cerita Salah-salah Dibenerin Nanti gak enak Ada orang Pinjam uang kepada Anda Lah uang orang tersebut Ternyata tidak mampu Membayar Di waktu yang sudah Dijanjikannya Bukan karena dia malas Dia sudah berusaha Tapi gak berhasil Pas di hari yang sudah Ditentukan Yang gak bisa membayar Apakah wajib Membayar Ya Enggak Gak bisa Kita paksa Kalau harus juri Cari duit gak ada Tapi Anda yang punya uang Diperintahkan Allah Berikan kesempatan Dia sampai ada Kelonggaran Sampai ada Kelonggaran Itu Makanya Kalau dia pun Bekerja Kalau ternyata Untuk berinafakah-fakah Sebab asas Utang-bitang itu Pada dasarnya Adalah untuk Tolong-menolong Tidak boleh ada Kesempatan Untuk meras orang Makanya riba haram Disini Riba itu kan Minjemin orang Yang memanfaatkan Kesempatan Dalam kesempitan Seorang jahat itu Yang sudah kau Minjem duit Minjem nih Berapa 10 juta Nanti balik 10 juta Iya Dan yang mau Enggak Karena dia butuh duit Maka kesempitan Orang itu Dimanfaatkan Tidak boleh Maka Utang-bitang pada dasarnya Adalah Tolong-menolong Selagi anda Niat menolong Seseorang Kemudian dia Kok tidak mampu Membayar Maka kata Ilamai Ilamai Seorang Beritempo Kalau dia masih Bekerja Tanya dulu Anakmu makan Belum Belum makan Kasih makan dulu Sisanya baru Untuk bayar utang Kan begitu Di sisi lain Hei orang yang punya Utang Hati-hati Kalau ada orang Pinjam uang Kepada seseorang Lalu niat Di dalam hatinya Untuk tidak Bayar Allah akan miskin Tak akan bisa Bayar selamanya Tapi kalau ada orang Punya hutang Lalu bersemangat Membayar Allah akan tolong dia Kalau ada orang Berbohong Padahal punya duit Di saat ditakih Tidak punya Melarat betul Hati-hati ya Allah maha tau Yang disembunyikan Dibawah Kasurnya itu Tahu Allah maha tau Makanya Kalau sudah anda pinjam duit Anda harus berani Catat Kalau saya pinjam uang Saya harus dicatat Hitam di atas putih Sebab hitam di atas putih Itu doa Semoga Allah Memudahkan saya Bayar hutang Tapi kalau saya Tidak mau menulis Jangan-jangan Saya mau lari Hei para istri yang bertanya Jadilah istri yang solehah Selagi anda masih bisa makan Dan sebagainya Ya sudah lah Alhamdulillah Ada suami anda Mau fokus kepada hutang Ya biarkan Menyelesaikan hutangnya Sampai tuntas Tapi paling tidak Hei suami Sering minta maaf dong Senyum pada istri Jangan seenaknya Ceritakan Neng Dapat duit sebegini Untuk bayar hutang Kan enak Kalau istri diajak musyah Musyah warah Jangan gelendem Rok diem Bola balik umrah Istrinya gak dikasih apa Eh kasih korma Eh dia bemat banyak Korma satu kilo Ya Senyum itu mahal Lebih mahal dari kor Kata maaf Lebih mahal Daripada korma Penjelasan Lebih mahal Daripada Hadiah-hadiah Itu penting Sebagai hati tulapang Wallah alam Bissawa Cukup punya Korma 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 Terima kasih.